Madrasah Tsanawiah Nurul Bayan adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Bayan Cikalong Kulon. YP Nurul Bayan Cikalong Kulon Cianjur didirikan pada tanggal 29 September 1986 bertepatan dengan tanggal 25 Zulijah 1406H dengan pendiri 1. H. Hasan Banani, 2. UYUR Bayani, 3. H. Syarifudin, 4. H. Irohili, Esak, 5. H. Abu Bakar, 6. Jajah Beed dan 7. H. Ahidayat. Yayasan Pendidikan Islam Nurul Bayan Cikalong Kulon berasaskan Islam, Pancasila dan UUD 1945 dengan maksud dan tujuan membantu pemerintah dalam bidang pendidikan dan sosial. Salah satu program pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Bayan Cikalong Kulon adalah pendidikan formal yaitu Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiah dan non-formal yaitu Pondok Pesantren dan Majlis Talim. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya arus informasi yang menggiring kita ke dunia global, maka lembaga pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Bayan Cikalong Kulon mendapat tantangan yang cukup berat untuk bisa berbicara di tingkat global. Oleh karena itu hendaknya senantiasa berusaha memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Tantangan yang menghadang hendaknya dapat diubah dan dijadikan peluang emas untuk meningkatkan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawaban.